siuuu dan balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio ya di konten kali ini gue bakal ngebahas tentang bagaimana sih cara men-setup podcast seperti youtuber-youtuber terkenal yang penontonnya cukup banyak nih dan juga hampir kebanyakan orang tahu tentang channel podcast ini dan kita bakal cari tahu bagaimana sih cara men-setupnya dan sistemnya seperti apa dan itu kalian nanti bisa menjadi salah satu referensi kalau misalkan kalian membutuhkan suatu sistem podcast dan contohnya ini gue ngambil dari beberapa channel youtube podcast nah seperti ini nih nah tuh kan dia punya setup yang berbeda-beda so yang pertama kita bakal langsung bahas dulu nih satu-satu ya kita bahas setup podcast yang pertama oke yang pertama kita mulai dari yang unik-unik dulu ya kita lihat channelnya di podcast mas nih nah kalau kalian lihat di channel tersebut ya podcastnya itu dia menggunakan headset ya headset itu adalah headphone yang ada microphone nya nah disini kita pun punya setup seperti itu dan setupnya pun ini adalah setup yang paling mudah kalau kalian lihat ini adalah audio teknika BPHS-1 nah ini kabelnya juga cukup panjang nih ya dan juga keluarannya dia jacknya itu dia menarik nih karena dia sudah langsung XLR untuk microphone nya dan juga jack seperempat in untuk si headphone nya dan ini kalian bisa langsung direct colok ya dan plug and play dan langsung aja bisa terkoneksi dan kalian bisa langsung record seperti suara yang kalian dengar ini ini suaranya sudah langsung dari headset ini dan setupnya itu ini adalah setup yang paling simple yang paling mudah karena cukup dengan mixer dan juga headset itu bisa langsung kalian rekaman produksi podcast dan untuk mixernya sendiri karena memang mixernya itu di videonya gak kelihatan ya disini kita mempunyai mixer podcast profesional yang sering kita gunakan dan ini adalah spesifikasi yang sudah menjadi standar untuk podcast profesional yang pertama adalah TASKA MIXCASE 4 nah TASKA MIXCASE 4 ini adalah ini yang sedang gue pakai untuk rekaman ya dan ini suaranya langsung dari mixer ini nah ini dia dusnya seperti ini TASKA MIXCASE 4 dan yang kedua adalah dari Rode oke kita ambil dulu nih ya nah untuk dari Rode sendiri adalah RodeCASE Pro 2 dan kedua mixer ini pun sudah kita bahas di video-video kita sebelumnya jadi kalau misalkan kalian pengen nonton dulu bagaimana sih spesifikasi performa dan juga fitur-fitur yang ada di mixer-mixer ini kalian bisa tonton dulu video yang ini nih oke ya jadi ini kita turunkan dulu ya oke nah untuk kembali lagi ke tadi sistem podcastnya yang sangat simple ini ini kalian bisa pasangnya bisa kalian setup sebanyak 4 buah ya jadi 4 buah headset seperti ini kalian tinggal colok-colok-colok aja di channelnya karena dari TASKA MIXCASE 4 dan juga RodeCASE Pro 2 itu dia memiliki 4 channel microphone dan 4 channel headphone jadi tinggal plug and play aja ini adalah setup yang paling mudah dan ini adalah sampel suaranya gimana kita langsung lanjut ke setup yang kedua let's go oke ini dia untuk setup podcast yang kedua cuma ini kayaknya setupnya gak kurang kenapa karena gak ada kopi gak ada indomie gak ada yanti ini adalah setup podcast di channel PWK ya kita pastinya tahu nih dengan host yang asik banget ya tapi sumpah sih kalau misalnya Bera pun juga aku gak mungkin bisa ke dokter gigi sih bang harus bersihin tai dulu kan lucu banget jadi aku gue ngobrol apa siapa ini nah jadi untuk setupnya sendiri sangat simple juga dia menggunakan microphone dan juga stand meja seperti ini dan kalian juga pastinya penasaran microphone apa sih yang dipakai untuk podcast tersebut nah untuk microphone nya sendiri adalah rode pot mic nah ini adalah microphone dynamic dan ini salah satu microphone yang agak cukup berat untuk di drive nah ini untuk microphone nya sendiri ini yang sedang gue contohkan ya kualitas suaranya yang langsung dicolok di mixer taska mix case 4 ini dan untuk mixer yang rode nya itu ada di road caster pro 2 ya sama seperti setup yang pertama karena memang dari mixernya sendiri gak tampil di video ya dan pilihannya untuk mixer adalah kedua mixer tersebut dan ini adalah kualitas suaranya ya dan juga setup seperti ini dia lebih fleksibel karena kepala kita bisa kemana-mana dan juga suaranya ya mungkin ada yang nge-loss cuma memang gak terlalu banyak ya jadi bisa bisa fleksibel lah dalam podcast seperti itu dan juga ini plug and play simple banget untuk yang kalian yang awam dengan audio pun bisa lah ya untuk setup ini karena tinggal colok-colok aja di input microphone dari mixernya dan kita bakal langsung lanjut lagi ke setup yang ketiga ya oke sekarang kita masuk ke setup yang ketiga dan ini adalah setup yang paling clean dibandingkan dengan setup-setup sebelumnya kalau misalkan kalian lihat di podcastnya Vindes ya mereka gak kelihatan tuh microphone-nya pake apa stand-nya pun gak kelihatan nah ternyata mereka ini memakai clip-on cuma clip-onnya gak tau nih mereknya merek apa karena memang kecil banget dan tersembunyi gitu ya tapi cacap mau kecil sampai sekarang juga gak berubah dia cantik ya iya kayak dulu gak kayak gitu gue dan disini sebagai contohnya gue memakai clip-on dari Behringer tipenya adalah Ultralink ULM 300 BP jadi ini sistemnya wireless dia digital dan oke ini adalah kualitas suaranya sampel suaranya dari tadi awal ya ketika gue masuk dengan setup ini ini audionya langsung ditangkap oleh microphone wireless sistem dari Behringer Ultralink ULM 300 BP ini dan masuk ke mixer podcast taska mix case 4 dan yang tadi mixernya itu kalian ada dua pilihan mau pakai taska mix case 4 atau pakai roadcaster Pro 2 kalau bicara soal kualitas suara tentunya kalau kita menggunakan sistem seperti ini kualitas suaranya gak bakal lebih baik dibandingkan dengan sistem kabel yang tadi dua setup sebelumnya pasti kalian juga bisa membedakan kualitas suaranya ketika menggunakan clip-on seperti ini kemudian memakai tadi Rode Podmic dan juga tadi yang pertama yaitu Audio Technica BPHS-1 ya dan langsung kita lanjut aja ke sistem podcast yang keempat dan ini adalah sistem podcast yang terakhir nih oke jadi ini adalah setup yang keempat jadi disini kita menggunakan microphone dan juga headphone sebagai monitor suaranya jadi di headphone ini kita bisa mendengarkan suara kita sendiri dan juga suara teman-teman yang lainnya nah dan setup seperti ini ini dipakai di channel youtube-nya sport77 nih contohnya seperti ini tampilannya oke ayah keras seperti itu gak boleh senyum senyum saja dapat dapat hukuman dan lain-lain nah waktu di PSM sudah jadi pemain pro ini bagaimana sama saja nah seperti itu tuh ya jadi dia menggunakan stand meja kemudian dia menggunakan disini microphone-nya mereka beli di kita ya jadi pakai TM70 dan juga menggunakan windshield seperti ini ya untuk meredus suara pop dan juga suara hiss ya jadi itu bisa sangat membantu banget ya untuk suara vokal dan ini adalah kualitas suaranya dan juga sampel suaranya yang kalian dengar itu sudah langsung direkam menggunakan microphone Tascam TM70 menggunakan windshield dan juga mixernya menggunakan Tascam MixCase 4 dan mixernya pun ada dua pilihannya selain Tascam MixCase 4 kalian juga bisa menggunakan Rodecaster Pro 2 dan ini adalah kualitas suaranya bagaimana dengan setup ini dan ketiga setup-setup sebelumnya kalian lebih suka atau lebih punya preferensi kemana apakah yang pertama dia lebih simple ya dia headset ya modelnya jadi sudah memakai headphone dan juga ada microphone kemudian yang kedua tadi menggunakan Rode Port Mix seperti PWK dan yang ketiga itu konsepnya clean jadi tidak kelihatan mic-nya seperti apa stand-nya pun tidak kelihatan seperti apa seperti podcast-nya FINDES dia menggunakan clip-on entah itu dia clip-on-nya wired atau clip-on-nya wireless tapi tadi kita contohinnya menggunakan clip-on yang wireless dan yang keempat dan yang terakhir adalah setup-nya seperti ini jadi kalian bisa membedakan tujuannya sama tetapi setup-nya berbeda dan juga kalian bisa membedakan tadi untuk setup headset setup microphone dan juga setup clip-on kalian bisa membedakan kualitasnya kira-kira dari segi kualitas suara lebih bagus yang mana kemudian untuk dari segi kenyamanan lebih nyaman yang mana itu referensinya balik lagi ke kalian dan juga di sini Tokoson memiliki paket-paket podcast yang bisa mendukung kebutuhan kalian untuk profesional podcast nah di sini di Tokopedia kita di katalognya ini banyak banget kita scroll ke bawah ini banyak banget karena kita punya paket yang banyak banget yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian walaupun di katalog kita misalkan oh ini gak ada nih yang masuk ke kebutuhan kita kalian bisa custom juga kalian bisa langsung hubungi aja ke nomor sales kita yang ada di sini dan kalian bisa langsung custom kira-kira kebutuhannya seperti apa dan juga kalian bisa menyesuaikan dengan budget yang kalian miliki nah ini dia untuk konten bagaimana sih kita men-setup podcast seperti youtuber-youtuber ternama jadi untuk kalian yang minat kalian bisa langsung cek di Tokopedia kita di Tokosalon Pro Audio kalian bisa langsung search paket podcast disitu bakalan keluar semua paket-paket kita yang sudah kita buat ya dan jangan lupa untuk share-share video ini ke temen kalian siapa tahu temen kalian membutuhkan inspirasi bagaimana sih men-setup untuk audio podcast dan jangan lupa untuk nantikan video-video kita selanjutnya nih gue pamit dari Tokosound Pro Audio sub indo by broth3rmax